Pelae Plus adalah pilot project oleh alumni ILSP yang tahun ini, tahun 2013, memenangkan sebuah kompetisi bernama Alumni Injudgment Innovation Fund. Kami berasal dari background yang berbeda, kami berinisiasi dengan Pelae Plus karena mempunyai concern dan visi yang sama, yaitu untuk melestarikan permainan tradisional anak di Indonesia. Secara umum, Pelae Plus bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap permainan tradisional anak di Indonesia. Dan secara khusus, kami ingin berkontribusi untuk pertama membuat video tutorial tentang permainan anak, buku panduan tentang permainan anak yang punya nilai-nilai pendidikan, dan juga kita akan mengadakan hari permainan anak yang serta akan dilaksanakan di enam kota di Indonesia. Dengan begitu, kami ingin permainan anak tradisional di Indonesia kembali digemari oleh anak-anak. Kami menyadari bahwa bukan saatnya kita untuk bermain, tapi siapa bilang orang dewasa tidak bisa bermain. Kami mengajak anak muda di Indonesia untuk bergabung di Pelae Plus dengan mengikuti workshop dengan tema Preserving Traditional Children Games in Indonesia. Workshop Play Plus Indonesia akan hadir di enam kota berbeda di Indonesia. Workshop ini akan ada di Aceh, Yogyakarta, Lombok, Banjarmasin, Parepare, dan Maluku. Dengan mengikuti workshop Play Plus berarti kamu telah berkontribusi melestarikan permainan tradisional anak di Indonesia. Untuk informasi yang lebih lanjut, kunjungi website kami di www.playplusindonesia.com Kami merekam gerakan dan keceriaan anak-anak ketika bermain permainan tradisional. Peraturan kami tambahkan dalam video tutorial agar anak-anak belajar bermain secara adil, yaitu menerima kemenangan atau pemkekalahan secara sportif. Video tutorial ini kami persembahkan untuk anak-anak Indonesia. Jadi mereka memiliki kemampuan dan kemampuan untuk edukasi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari-hari selalu kita habiskan untuk mengerjakan hal-hal yang kita anggap lebih penting. Sampai suatu hari kita ingin kembali ke masa kecil kita di mana tidak memiliki beban dan bermain dengan riang. Kalian masih ingat enggak bagaimana cara bermain gobak sodor, petak umpet, congklak, atau egram? Sudah lama juga ya, kita enggak melihat anak-anak sekarang bermain permainan itu. Tapi, di Play Plus kami akan membuat satu hari yang sangat berharga karena kita semua dapat kembali bermain. Kami mengajak semua kalangan untuk kembali bermain dan mengenal lebih jauh permainan tradisional anak Indonesia. Januari 2014, kami akan wujudkan itu. LME Engagement Innovation Fund membantu kami dalam menyelenggarakan Play Plus Indonesia. Tidak banyak yang mengerti dan memahami seberapa pentingnya permainan tradisional anak Indonesia. Sehingga kami berinisiatif untuk mengembalikannya. LME Engagement Innovation Fund adalah awal di mana kami yakin kami dapat melakukan program ini. Dengan bantuan dari kedutaan besar Amerika di Indonesia, kami percaya kami dapat menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Kami tidak mengambil keuntungan finansial dari program ini. Seluruh grant dan funding akan kami dedikasikan kepada anak-anak Indonesia dan komunitas yang peduli dan menjaga permainan tradisional anak. Buku membuka Cakrawala memberikan informasi tentang masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Namun, sangat sekali tidak banyak buku yang mengulang tentang permainan anak tradisional pada saat ini. Di Play Plus, kami berusaha memunculkan kembali masa kejayaan kecil kami di mana kami bermain permainan anak tradisional. Dengan buku, kami berharap permainan tradisional anak bisa dimainkan kembali di tengah maraknya permainan modern yang lebih pas. Tunggu kehadiran buku tentang permainan tradisional anak dari Play Plus. Give it back, right to play, and educate. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!